Di dalam taksi yang dinaikinya Rianti bingung akan pergi kemana Taksi berjalan memecah keheningan malam Sedangkan dia masih tidak tahu harus kemana Berkali-kali supir bertanya tujuannya dan jawaban Rianti hanyalah jalan terus aja Apa aku ke rumah Panti saja? Rianti memang pernah tinggal di Panti Asuhan saat kecil hingga remaja Tapi saat sudah kuliah dan bekerja Rianti memutuskan untuk hidup sendiri Sampai akhirnya dia bekerja di kantor Raditya mengenalnya Lalu menikah dengannya Mengingat Panti dia juga akan kembali Teringat kedua orang tuanya Kedua orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan yang akhirnya merubah jalan hidupnya Sebenarnya dia ingin melupakan semua kenangan pahit yang pernah dialami Tapi tidak bisa bagaimana tiba-tiba paman dan bibinya membawa dia ke sebuah Panti Asuhan Dan meninggalkannya seorang diri di tempat asing bertemu dengan orang-orang yang belum pernah dia kenal sebelumnya Tanpa sadar dia melitikan air matanya Ayah ibu Rianti kangen kalian Ucap Rianti Kejadian dimana Aditya tidak mengakui anaknya membuat dia benar-benar hancur Aditya yang dianggapnya sebagai tumpuan hidup Dan berharap mau menjadi tempat dia bersandar sejak awal menikah malah tidak pernah menganggapnya sama sekali Bahkan menuduhnya berselingkuh Rianti mengusap air matanya Aku tidak mungkin ke Panti Aditya akan mencarinya kesana gumam Rianti Rianti teringat Sisil Apa aku ke rumah Sisil Tidak aku tidak boleh melibatkan Sisil dalam masalahku Kata Rianti menjawab pertanyaan sendiri Rianti menarik nafas benar-benar bingung harus kemana Rama baru saja sampai di rumahnya Dia menghela nafas saat melihat mobil Meli terpakir di garasinya Baru melangkah masuk pintu Dia sudah disambut pertanyaan oleh Meli Hei Keliatannya kau puas sekali berkencan dengan Rianti Sampai lupa waktu Meli menghampiri Rama Dan Rama merasa menyesal telah mengikuti ide gila Meli Dia mengingat lagi saat Meli menghubunginya Flashback Halo Ram Kamu dimana Di kantor kenapa Aku melihat Rianti di depan mall Dekat kantormu Lalu Tanya Rama bingung Tanya Rama bingung Aku punya rencana Apa Kamu kesini Cepat sebelum Rianti pergi Baiklah Kata Rama Dan mematikan Teleponnya Saat Rama sampai Meli Segera menghampirinya Mengatakan apa yang akan Mereka lakukan Kamu hampiri Rianti Berpura-puralah Tidak Sengaja bertemu Lalu ajak Rianti Ke taman dekat kantormu Dan Aditya Dan aku akan memberitahukan Aditya bahwa istrimu Sedang bersamamu Aku yakin Aditya akan sangat murka Ucap Meli yakin Sebenarnya Rama ingin Menolak rencana Meli Tapi karena dia mencintai Rianti Dan ingin memilikinya Membuat dia mengikuti ide gila Sampai Satu kejadian yang membuat dia kecewa Saat dokter memberitahukan bahwa Rianti hamil Ya Rianti hamil Dan sudah pasti Itu adalah anak Aditya Dia Sempat marah Kenapa Aditya sampai menghamil Rianti Padahal Sangat wajar Jika seorang istri hamil oleh suaminya Memang Akan wajar Untuk pasangan suami istri lain Yang saling mencintai Tapi Aditya dan Rianti Rasanya Rama sulit untuk percaya Rianti memang mencintai Aditya Tapi Aditya tidak mencintai Rianti Wajah Rama sangat suram Mengingat itu Hey Kok bengong Ucap Meli Membayarkan pikiran Membuat dia kembali Ke alam sadar Gimana kencannya Meli mengulang pertanyaannya L Sebaiknya kamu lupakan Aditya Hah Lupakan Maksudnya Biarkan Dia bertanggung jawab Atas istri dan anaknya Kata Ramas Sambil mengepalkan tangan Saat Mengucap kata anak 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 siapa Tanya Meli Bingung dan membuat Keheningnya Berkerut Rianti hamil Hamil Eh Itu tidak mungkin Anak Aditya Ram Kamu tenang saja Bagaimana tidak mungkin Rianti adalah istri dari Aditya Sudah pasti Itu anaknya Aku sangat mengenal Rianti Dia tidak mungkin Mengkhianati Aditya Kata Rama Tegas Ram Kamu tahu kan Aditya tidak mungkin Menyentuh Rianti Dia tidak mencintainya Denganku saja Unita yang Dia cinta Dia tidak berani Menyentuhku Setelah Mencium bibir Dia Tidak pernah Melakukan hal Di luar batas Denganku Saat itu Kalian hanya Berpacaran Wajar Jika Dia tidak Menyentuhmu Sedangkan Dengan Rianti Mereka menikah Aditya bebas Melakukan apa saja Padanya Tapi Ram Sudahlah Mel Lupakan Aditya Rahang Rama Mengeras Sebenarnya Dia juga Tidak sanggup Jika Harus melupakan Rianti Tapi Demi anak Yang dikandung Rianti Dia rela Rianti Masih berada Di dalam Taksi Yang terus Melaju Di jalan Dan ibu kota Akhirnya Dia memutuskan Pergi ke Bandung Menemui Temannya Temannya Yang dulu Juga Pernah Sama-sama Tinggal Di Panti Asuhan Saat mereka Kecil Tapi Kemudian Nanda Diadopsi Dan dibawa Ke Bandung Oleh Orang tua Angkatnya Mereka Pernah Bertemu Dan bertukar Nomor Hpe Rianti Menelpon Nanda Dan mengatakan Maksudnya Nanda Dengan senang hati Menerima Rianti Di rumahnya Mobil Terus Melaju Menuju Bandung Saat ini Nanda Adalah tempat Yang aman Untuk dia Dan anaknya Aditya Tidak mungkin Menghubungi Nanda Karena dia Tidak Mengenal Nanda Rianti Masih Menitikan Air mata Memikirkan Anaknya Yang harus Dijauhkan Dari ayahnya Sendiri Maafkan Ibu Ini Satu-satunya Cara Menyelamatkan Mu Ucap Rianti Lirih Di klub Aditya Benar-benar Tidak Terkendali Dia harus Minum Sampai Mabuk Dan Tidak Sadar Sampai Johan Datang Karena Dihubungi Oleh Manager Klub Yang Memang Mengenal Aditya Johan Sudah Berdiri Disamping Aditya Yang Menunduk Kepalanya Di Atas Meja Mari Pak Kita Pulang Ucap Johan Han Kau Tahu Rianti Hamil Dan Dia Bilang Itu Anakku Apa Kau Percaya Perkatanya Han Tanya Aditya Sambil Mengangkat Wajahnya Menatap Johan Johan Yang Sebenarnya Terkejut Dengan Perkataan Aditya Yang Dia Tahu Betul Karena Apa Bosnya Sampai Menikahi Rianti Yang Waktu Itu Baru Dikenalnya Selama Lima Bulan Itu Pasti Anak Bapak Jawab Johan Tidak Han Itu Pasti Anak Orang Lain Saya Tidak Percaya Padanya Karena Saya Melihat Dengan Mata Kepala Saya Sendiri Kalau Dia Selingkuh Johan Memapah Aditya Membantunya Berjalan Menuju Mobil Mengabaikan Perkataan Aditya Ada Rasa Iba Saat Dia Melihat Wajah Aditya Johan Menudukan Aditya Di Jok Penumpang Membawanya Pulang Sesekali Johan Melirih Aditya Dari Spion Merasa Bosnya Itu Sudah Sangat Berubah Sikapnya Menjadi Pendiam Dan Dingin Padahal Dulu Sangat Ramah Johan Menarik Nafas Sambil Terus Memainkan Setir Mobil Nafas Memainkan Terima kasih.